Para sahabat, dalam beberapa kali kesempatan, sejumlah teman itu bertanya kepada saya, Mas, Sampehan kok terlalu membela politik dan demokrasi? Apa sih yang bisa diharapkan dari politik kalau politik itu hanya dibacak oleh gelinterelit? Dan sebaliknya, kenapa Sampehan terlalu banyak mengkritik administrasi, manajemen publik, kemudian teknokrasi? Bahkan Prof. Purwosantoso juga pernah bertanya kepada saya, apakah teknokrasi itu tidak dibutuhkan oleh demokrasi? Apakah perencanaan, data, dan sebagainya itu tidak dibutuhkan? Nah ini tema yang akan saya sampaikan. Saya punya beberapa jawaban. Pertama, bahwa demokrasi itu gendak rakyat dan gendak konstitusi. Poinnya di situ. Itu tidak bisa dilawan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, politik itu memang punya banyak wajah. Orang melihatnya politik itu sesuatu yang kotor, yang jahat. Tetapi kalau kita membayangkan punya cita-cita tentang keadilan, tentang sejahteraan, kemakmuran, itu tanpa politik tidak bisa. Ketika kita bicara rakyat itu politik. Jadi rakyat itu konsep politik. Dan artinya ketika politik dibayangkan sebagai sesuatu yang kotor, kontestasi perjuangan kekuasaan itu, ya itu sudah biasa. Dan karena itu diimbangi bagaimana politik itu dalam pengertian kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat, suara rakyat, jahat hidup orang banyak yang itu menjadi denyut kehidupan rakyat itu buah bibir. Jadi buah bibir rakyat itu politik. Jadi politik itu tidak mesti kayak perjuang kekuasaan memperebutkan kursi. Jadi politik yang itu kemuliaan itu ya demi suara rakyat itu. Dan saya sering mengatakan juga bahwa demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu hanya metode demokratis. Atau demokrasi yang kemudian diteknokratisasi. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, ini administrasi dan sebagainya ini, administrasi manajemen teknokrasi itu kan tidak duduk. Mereka itu tidak mau tunduk pada politik. Istilahnya tidak mau berpikir secara koheren. Tapi ini menjadi ideologi, menjadi paradigma, menjadi kekuasaan yang otonom. Bahkan mereka sering bekerja itu mendahului politik. Mau bikin api anggaran, itu bikin rencana teknis dulu. Jadi RAB mendalui APBD misalnya. Nah ini namanya teknis mendalui politik. Yang saya sering juga katakan, desa sudah membuat, sudah menelenggarakan musyawarah desa dan ujungnya bikin APB desa, tapi pos-pos anggaran dimasukkan dalam sistem keuangan desa, dalam aplikasi sistem keuangan desa, tetapi ditolak oleh aplikasi. Nah ini kan konyol nih kan. Yang lalu saya katakan ini perangkat membunuh HGK. Jadi HGK-nya itu ya kepentingan rakyat itu, itu HGK itu. Perangkat itu kan sebenarnya memudahkan ngetas HGK itu. Tetapi yang terjadi, ya ini perangkat itu mengatur bahkan membunuh HGK. Demikian juga yang namanya administrasi, birokrasi, dan sebagainya. Ini kan menjadi kekuasaan ya, yang kemudian bukan melayani, bukan memudahkan, tapi mengatur. Melarang, melarang hak orang, bahkan juga mengatur demokrasi. Ya memang kalau kita melihat pengalaman negara-negara yang kuat, itu ciri khasnya adalah birokrasi yang otonom. Tapi otonominya di mana? Otonomnya yang terjadi malah dia itu menguasai demokrasi. Cara berpikir mereka itu berbeda dengan cara pikir atau kehendaraan. Sehingga nanti yang namanya kebijakan, legislasi, perencanaan, penganggaran itu, itu antipolitik. Kandungan konten demokrasi, konten kedaulatan rakyatnya hilang. Lalu berubah menjadi konten yang sangat teknokratis. Misalnya anggaran berbasis kinerja, misalnya. Nah itu pasti itu, itu jauh dari sana, jauh dari kedaulatan rakyat. Demikian juga dengan evidence-based policy making yang pulak-pulak saya katakan. Pembuatan kebijakan berbasis bukti itu juga jauh dari rakyat. Tapi itu melalui pikiran-pikiran dengan keahlian itu. Jadi ini, ini jadi kekuasaan tersendiri. Bukan sebagai sesuatu yang itu menerjemahkan, menurunkan kehendak politik. Saya juga sering mengatakan bahwa peraturan pemerintah, peraturan pemerintah ini kan melaksanakan, ini kan regulasi melaksanakan legislasi. Tetapi yang terjadi bukan peraturan pemerintah, tetapi peraturan birokrasi yang disupport dengan teknokrasi. Sehingga ini, kita ini diatur bukan oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat, tetapi ya para pejabat yang disebut ahli, yang ditunjuk itu. Sebenarnya, antara politik demokrasi dengan administrasi birokrasi dan teknokrasi itu sebenarnya tidak bertentangan. Tetapi ini koherensi. Yang saya katakan kan ini koherensi. Koherensi itu bukan berarti penundukan. Kalau kita masih percaya pada konstitusi, percaya pada kedaulatan rakyat, ya kita mulai dengan koherensi dari politik demokrasi ke administrasi, manajemen, teknologi, teknokrasi. Jadi menurunkan itu, ini bukan sesuatu yang yang berdiri sendiri, yang lepas dari politik. Karena memang pelajaran tentang administrasi itu kan begitu. Administrasi itu kan mengerjakan, melayani. Dan ini memang butuh ada ilmunya. Tetapi tidak terlepas dari kehendak. Pemerintahan itu kalau menurut cara pandang yang lazim, itu kan mengandung politik dan administrasi. Politik itu soal kehendak. Kehendak itu didasarkan pada kedaulatan rakyat. Nah setelah itu, itu diturunkan, dijabarkan, diurekan, itu menjadi pekerjaan, menjadi tindakan supaya efektif. yang paling ujung itu namanya legitimasi, yang paling sana namanya efektivitas. Ini namanya koherensi. Jadi kalau di bagian politik demokrasi kita berbicara tentang reform, reformasi. Jadi kalau kemapanan memang harus dibongkar, bentuk-bentuknya yang menghambat proses pembentukan warga itu ya dibongkar, begitu. Dan kemudian kalau pada sisi administrasi manajemen teknokrasi itu inovasi. Jadi inovasi itu berbicara tentang perbaikan layanan dan produk, tetapi dalam rangka untuk meneruskan secara koheren atas politik demokrasi dan reformasi. Jadi bukan berdiri sendiri dan otonominya itu harus kita otonomi birokrasi itu harus kita letakkan di sini. Kita letakkan pada kerangka bagaimana metode eksekutif itu, pekerjaan administrasi itu itu melayani memudahkan. Jadi inovasi itu misalnya begini, ini prosedurnya yang dulu misalnya 14 bisa dipotong menjadi 5. Yang dulu sulit dibikin mudah. Yang dulu itu lebih banyak melarang, begitu. Ya, sekarang lebih banyak melancarkan misalnya. Ya, termasuk kalau misalnya kita berbicara tentang digitalisasi itu bagian dari inovasi. Tetapi bukan berarti bahwa ini membuat digital government seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi artinya administrasi itu mendukung, menjalankan politik dan demokrasi. Bukan mengatur, bukan menghambat. saya punya keyakinan bahwa politik demokrasi itu akan lumpuh tanpa administrasi dan birokrasi. Tapi sebaliknya administrasi birokrasi akan menjadi buta tanpa politik dan demokrasi. Kedua-duanya tidak akan pernah berhasil. Dan itulah pelajaran pemerintahan itu di situ. Baik itu teori governance, teori metagovernance yang sudah saya bahas sebelumnya itu membuat koherensi antara dua kutub ini. Dan sisi yang lain lagi itu adalah governabilitas. Governabilitas itu persoalan bagaimana membuat koherensi dari legitimasi sampai efektivitas. Jadi tidak hanya legalitas kan banyak orang juga kalau ini harus legal dan efektif. Legitimasinya diapelkan. Dan governabilitas itu ya berbicara di dalam proses itu ada otoritas dan kapasitas pemerintah. Jadi otoritasnya itu merupakan bentuk pelembagaan atas kekuasaan dan kepentingan dan dari kekuasaan dari otoritas dan kekuasaan itu akan menimbulkan atau didukung dengan kapasitas. Jadi artinya birokrasi, teknokrasi, administrasi itu kita letakkan juga dalam rangka untuk menopang kapasitas pemerintah atau kualitas pemerintah, quality of government. Tetapi ini sekali lagi ini harus menciptakan koherensi dari legitimasi sampai otoritas itu. Jadi otoritasnya harus menjadi jelas, menjadi kuat, terutama kalau dalam bahasa Michael Mann adalah kekuasaan infrastruktural. Kekuasaan untuk melakukan penetrasi ke dalam wilayah, ke dalam masyarakat untuk menciptakan law and order, dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah otoritas dan kapasitas untuk mewujudkan kejahteraan atau welfare. Nah, tentu ini dilengkapi segala macam fungsi, fungsi distribusi, fungsi proteksi, fungsi koersi, gitu ya. Koersi itu memaksa, memaksa warga, memaksa negara dalam rangka untuk memastikan hak dan kewajiban. Jadi bukan represi, kalau represi itu hanya untuk orang-orang yang disebut jahat, itu prinsip rule of law itu kan begitu. Dan semuanya dibuat regulasi. Jadi pemerintah itu pasti mengandung regulasi, tetapi regulasinya itu kita arahkan pada setidak dayanya tiga poin itu ya, distribusi, proteksi, dan koersi. Sehingga ini namanya akan koheren tadi, tidak yang tidak lumpuh dan tidak buta. Jadi artinya kalau ini terpisah, terpisah ya akhirnya rutinitas. yang kita kelolah itu rutinitas dan kita tidak sadar bahwa itu warisan dari zaman dulu begitu. Jadi artinya kalau reformasi yang dikorup itu, itu sebenarnya menurut saya yang yang mengkorupsi itu ya bukan elit. Kalau elit itu kan mengkorupsi dalam arti yang sebenarnya seperti orang kalau sholat Jum'adi masjid itu mencuri apa namanya sandal, sepatu, sepeda atau motor begitu ya. Tetapi kalau menurut saya yang merampas reformasi demokrasi politik itu ya kekuatan yang di sini ini. Terutama teknokrasi ini. Dan memang ini butuh apa ya otoritas di pemerintah bagaimana mendudukkan teknokrasi itu. memang kalau zaman order baru teknokrasi itu menjadi alat penguasa gitu. Nah kalau sekarang itu kan teknokrasinya itu kan menyebar begitu detail begitu lengkap sampai instrumen-instrumen yang kecil itu. Sehingga kita harus mendudukkan bahwa instrumen yang teknokratis itu dalam rangka untuk menjabarkan secara goheren kedolatan rakyat itu. Sehingga nanti yang namanya kebijakan gitu ya. Kebijakan ini yang saya sebut sebagai governing product. Kebijakan legislasi regulasi perencanaan penganggaran itu koheren dari sana. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri yang dikreasi secara manajerial secara teknis dan atau teknokratis gitu. Tapi harus berangkat di sana dan ini memang pemerintah itu di situ. Governabilitas pemerintah itu akan diuji di situ. Dan ketika pemerintah itu sulit untuk menangani ini makanya yang muncul kan populisme. Pemerintah yang mau reform tapi karena menghadapi raksasa menghadapi gurita administrasi birokrasi dan teknokrasi itu maka yang bisa dilakukan adalah satu membuat kebijakan yang itu kasat mata yang bisa dilihat dan itu akan menjadi legasi kemudian yang kedua dengan cara populis jadi populis itu melompati struktur itu tanpa merombak ini tanpa meriform mata struktur itu tetapi yang penting populisme itu bisa berhubungan langsung pada rakyat jadi kalau kita kembali kepada konstitusi kedaulatan rakyat demokrasi itu maka governabilitas pemerintah itu penting termasuk bagaimana ini menciptakan koherensi mulai dari proses politik hukum administrasi manajemen teknologi di dalam dunia pemerintahan kemudian juga ada input politik proses memerintah ada output administratif dan dari situ ada umpan balik bagaimana output administratif itu bisa menjadi basis bagi untuk membuat dinamis politik itu dinamis dan semuanya kita kembalikan pada prinsip kedaulatan rakyat demikian